Masih dalam seputar Mas Barlin Caket kali ini, Pemirsa Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi pembentukan perpustakaan daerah di Pendoposi Panci Purwokerto. Kegiatan ini untuk mendorong terbentuknya perpustakaan desa di Kabupaten Banyumas. Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kegemaran membaca di kalangan masyarakat, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas mendorong pemerintah desa untuk mendirukan perpustakaan desa. Mengingat perpustakaan desa atau kelurahan adalah perpustakaan masyarakat yang bermanfaat sebagai salah satu sarana atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat perpustakaan dan merupakan bagian integral dari kegiatan pembangunan desa kelurahan. Agar perpustakaan desa dapat berfungsi dengan baik, maka diperlukan pengelolaan dan layanan perpustakaan desa kelurahan dengan baik. Ada empat pilar utama dalam layanan perpustakaan desa yaitu layanan pendidikan, layanan informasi, pelayanan penerangan, dan layanan rekreasi. Perpustakaan desa ini berbasis masyarakat yang dapat berfungsi sebagai sarana dan media belajar serta untuk meningkatkan dan mendukung pendidikan masyarakat dan merupakan bagian integral pembangunan. Bunda Literasi Kabupaten Banyumas, Erna Kusen, berharap agar kegiatan sosialisasi pembetukan perpustakaan desa dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, lawasan, dan keterampilan sehingga mampu untuk mengelola dan memberikan pelayanan perpustakaan desa dengan baik dan memuaskan serta mampu menggerakkan budaya kemar membaca masyarakat. Visualisasi perpustakaan desa, harapannya semua desa ini bisa mendirikan perpustakaan walaupun tidak harus besar tetapi ada sudut-sudut baja untuk masyarakat Kabupaten Banyumas karena ternyata di Kabupaten Banyumas perpustakaan desa ini baru berdiri sekitar 50-an belum sampai 100, padahal kita ada 331 desa kelurahan keselamatan juga belum. Nah ini kita tentunya ingin sekali ada perpustakaan-perpustakaan di desa-desa untuk mencerdaskan masyarakat di situ kemudian edukasi, pelatihan, dan lain sebagainya ini sosialisasi ini diharapkan sukses. Sementara Kepala Bidang Perpustakaan, Isterina menjelaskan mengingat masih banyak desa yang belum memiliki perpustakaan yaitu dari 331 desa, hanya ada 66 desa yang sudah mempunyai perpustakaan maka pihaknya mengundang 27 desa yang dipilih dari berbagai kecamatan yang dianggap sudah siap untuk mendirikan perpustakaan Karena perpustakaan ini yang dipilihkan sumber ilmu, pendidikan itu tidak hanya pendidikan sama tetapi pendidikan itu bisa dinikmati oleh siapa saja dan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat tua dan perpustakaan ini sebetulnya tidak hanya berkutis kepada membaca buku tidak, tetapi di perpustakaan ini harapan kami nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan ekonomi maupun meningkatkan sumber daya manusia di desa tersebut Mengingat perpustakaan yang nantinya dibangun bukan hanya berfokus pada membaca melainkan juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat maupun sumber daya manusia yang ada di desa tersebut Dari Prokertorin, 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 Mas TV melaporkan